Buku Confessions karya Minato Kanai ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jepang pada tahun 2007. Nah kalau yang versi terjemahan bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh penerbit haru pada tahun 2019 dengan tebal 304 halaman. Bertokoh utama guru SMP dan murid-muridnya dan berlatar tempat di SMPS di pinggiran prefektur di Jepang. Ya jadi cerita dalam novel ini tuh sebagaimana yang tertuang di dalam blurbnya, yaitu Moriguchi Yuko adalah seorang guru SMP. Saat anaknya yang berusia 4 tahun ditemukan meninggal, semua orang mengira itu cuma kecelakaan naas. Akan tetapi, Moriguchi yakin anaknya dibunuh oleh dua dari anak didiknya. Karena itu, dia tidak akan membiarkan kedua anak itu bebas. Dia ingin membalas dendam, dan balas dendam yang dia lakukan itu hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk. Ya jadi konflik utama di dalam novel ini itu merupakan efek dari balas dendam yang dilakukan oleh si Moriguchi Yuko. Kira-kira bentuk balas dendam gimana sih yang dilakukan oleh si guru SMP ini? Penasaran gak? Kalau penasaran silahkan dibaca di bukunya ya. Nanti di dalam novel ini, kita akan mencari tahu motif pembunuhan yang dilakukan oleh kedua siswa ini. Dan juga kita akan disuguhkan dengan plot twist yang gak kita sangka-sangka. Beneran gak kita sangka-sangka. Sedikit gambaran, ini juga berdasarkan hasil pencarian yang aku lakukan. Ternyata si Minato Kanae ini, penulis dalam buku ini itu dijuluki sebagai Ratu Iyamisu di Jepang. Nah, Ratu Iyamisu itu apa? Yaitu subgenre dari psikologi thriller, dimana dia itu membahas episode yang mengangkat sisi gelap manusia. Jadi kalau misalnya kita membaca karya-karya Iyamisu ini, kita akan mendapat perasaan semacam rasa jijik dan rasa gak nyaman gitu kita membacanya. Ini menarik sekali ya, tapi memang waktu membaca bagian awal itu butuh sedikit kesabaran yang lebih. Tapi jangan khawatir, karena bagian selanjutnya itu benar-benar seru. Apalagi saat sedikit demi sedikit detailnya mulai terungkap. Jadi aku harap kalian gak berhenti membaca di bagian awal seperti aku ya, yang berhenti beberapa bulan. Karena kalau misalnya kalian sedikit sabar dan memutuskan untuk melanjutkan, itu bakal selesai hanya dalam satu atau dua hari aja, saking serunya. Nah, setelah membaca novel ini, aku terpikir beberapa hal. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tidak pidana. Kalau di Jepang, berdasarkan novel ini ya, mereka itu tidak bisa dihukum. Kalau aku mikirnya, kalau mereka melakukan pengunduhan, seharusnya udah lain cerita gak sih hukum yang diberlakukan sama mereka. Tapi aku gak ngerti lah ya, karena kan gak begitu paham terkait hukum. Tapi dalam buku ini seperti itu. Terus yang kedua yang aku terpikir adalah peran ibu yang besar ya, dalam membentuk pikiran dan mental anak. Gimana si ibu itu, meskipun tujuannya baik, tanpa sadar dia bisa membentuk monster di dalam diri anaknya. Ya jadi, ibu itu merupakan peran yang berat ya, peran yang sulit. Gimana memastikan anak itu tumbuh dengan baik, dengan kasih sayang yang cukup, kasih sayang yang tidak berlebihan juga gitu. Ya, memastikan mereka tumbuh dengan normal, baik fisik maupun psikisnya seperti itu. Itu susah banget sih. Terus, hal ketiga yang terpikir olehku yaitu terkait sisi gelap manusia. Setiap orang pasti memiliki sisi gelap, tapi dalam novel ini, sisi gelapnya itu menakutkan, kalau bisa aku bilang menakutkan. Karena di sini, loko antagonisnya itu bukan yang psikopat atau pembunuh, melainkan hanya siswa SMP. Bayangkan, aku beneran gak habis pikir. Gak habis pikir banget, beneran. Gimana sisi gelap manusia itu bisa membuat manusia itu seperti monster. Jadi memang membaca novel ini membuat kita merasa, ini ya bener, karya Iryamis itu membuat kita merasa, apa ya, jijik. Jijik ya, tapi lebih ke menakutkan sih sebenarnya waktu aku membaca ini. Tapi tetap aja novel ini tetap seru untuk dibaca. Bener-bener alurnya meskipun lambat, tapi kayak gak ada, gak ada ininya, gak ada celahnya gitu. Dari awal sampai akhir. Gaya penceritaannya yang menggunakan banyak sudut pandang ya, beberapa sudut pandang, membuat kita bisa mengetahui lebih detail ceritanya. Karena diceritakan langsung oleh si pelakunya gitu ya kan. Dan membuat kita tentunya tidak sabar untuk membaca, mengetahui endingnya ini gimana gitu. Pokoknya novel ini seru banget, commented sekali. Jadi, dan menurutku ini gak perlu dipertanyakan ya, karena meskipun novel ini adalah karya debut dari si penulis, tapi novel ini sudah meraih banyak sekali penghargaan, dan bahkan sudah diadaptasi ke dalam bentuk film di Jepang ya, pada tahun 2010. Dan filmnya itu juga sudah menyabet banyak sekali penghargaan. Jadi bener-bener gak diragukan lagi, ya. Jadi buat kalian yang suka misteri, psikologi thriller, atau suka sastra Jepang, buku ini, novel ini, recommended banget buat kalian. Jadi, selamat membaca. Sampai jumpa di buku berikutnya. Sampai jumpa di buku berikutnya.